Pemirsa ratusan buruh di kota Jambi terus memperjuangkan haknya dalam menuntut kesetaraan dan keadilan dalam bekerja di perusahaan. Aksi tersebut dikelar di Tunggu Keresi Ginjai, kota Jambi, Rebu 1 Mei 2024. Semenjak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law tentang cipta kerja pada tahun 2023 lalu, sejumlah buruh masih memperjuangkan hak-haknya, mendapatkan keadilan dalam bekerja di perusahaan. Salah seorang buruh, Daslon Pasaribu mengatakan bahwa dirinya telah satu tahun lebih memperjuangkan haknya terkait persoalan upah yang layak di Jambi. Dirinya berharap agar persoalan upah dan hak-hak buruh ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan perusahaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hal senada juga diungkapkan oleh Masta Melda Aritonang, selaku Ketua Syarikat Puruh Kerakyatan atau Serbuk Indonesia, Kota Jambi. Yang menyampaikan, hal yang menjadi persoalan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ialah salah satunya tidak ada jaminan upah tetap. Dalam aksi di hari buruh yang diperingati di tanggal 1 Mei ini, sebanyak 350 buruh turun ke Kota Jambi di Tugu Kerisi Ginjay untuk memperingati dan memperjuangkan hak-haknya. Kita memang bentuknya dalam diri ini hanya untuk memperingati para kejurus-kejurus yang tidak memperjuangkan. Semalian juga menyuarakan keuntungan kita kepada pemerintah yang berkait itu kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian menolak upah murah, kemudian tetap kami menyuarakan untuk tetap dicabut Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Memperjuangkan. Juga tidak, khususnya kawal-kawal yang mengaturkan paling banyak keuntungan hak-hak. Sandi Cik TV melaporkan.